Intro Halo football lovers, seperti biasa kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk anda Intro Menpora kecewa dengan konstribusi pemain naturalisasi Tidak efektif untuk timnas Indonesia Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Zainuddin Amali tidak puas dengan konstribusi pemain naturalisasi Khususnya di timnas Indonesia Ria asal Gorontalo itu akan mengetatkan proses perpindahan keluarga negaraan bagi para atlet Amali mengungkapkan akan memperketat untuk semua cabur terkait naturalisasi Dan akan melihat seberapa besar urgensinya Intro Memanfaatkan potensi yang ada Sebab kami akan membangun prestasi berdasarkan desain besar olahraga nasional Secara khusus, Amali menaruh perhatian terhadap pemain naturalisasi di cabang olahraga sepak bola Sepak bola menjadi cabur dengan jumlah pemain naturalisasi terbanyak Baik lewat jalur PSSI maupun jalur pribadi Ironinya tidak banyak pemain naturalisasi yang berguna bagi timnas Indonesia Beberapa nama diantaranya bahkan menjadi warga negara Indonesia di usia senja dan penghujung karirnya Kualitas tidak berbeda jauh dengan pemain lokal Terakhir PSSI baru merampungkan status keluarga negaraan Ezra Walian di FIFA Bumber kelahiran Amsterdam Belanda itu telah dinaturalisasi sejak tahun 2017 silam Selain itu, PSSI juga membantu proses naturalisasi maklok pada tahun lalu Selain sepak bola, cabur bola basket juga gencar menaturalisasikan pemain Terbaru, Brandon Jawato dan Lester Prosper menerima paspor Indonesia pada 2020 setelah disupervisi oleh permasi PSSI siap naturalisasi pemain asal diminta oleh Sintayong Sebelumnya PSSI masih terbuka dengan program naturalisasi Asalkan yang meminta adalah manajer pelatih timnas Indonesia Sintayong Untuk saat ini lumayan banyak pemain berdarah dan keturunan Indonesia yang tersebar di Eropa Kebanyakan dari Belanda Mayoritas netizen mendesak PSSI untuk menaturalisasi pemain-pemain tersebut Sekjen PSSI Yunus Nusi tidak bisa begitu saja menampung saran dari warganet Sebab pihaknya hanya akan memproses naturalisasi pemain berdasarkan pilihan dari Sintayong Terima kasih telah menonton! Terungkap alasan Kaisang Pangarap berani akuisi si Persis Solo Belum lama ini Kaisang Pangarap membocorkan alasannya berani mengakui si klub Liga 2 Persis Solo Kaisang Pangarap memang telah terjun ke sepak bola nasional Seusai dirinya membeli Persis Solo Persis Solo secara resmi mengumumkan kehadiran Kaisang Pangarap pada 20 Maret 2021 lalu Di Persis Solo, Kaisang Pangarap memiliki saham mayoritas sebesar 40% Kaisang pun kini menjabat sebagai direktur utama Persis Solo Mungkin banyak orang yang penasaran apa yang menjadi dasar dari putra bungsu presiden Joko Widodo tersebut Berani untuk ikut serta dalam persepak bolaan tanah air dengan mengakui si Persis Solo Terlebih, Persis Solo merupakan wujud nyata pertama Kaisang Pangarap dalam berkiprah di sepak bola nasional Seperti diketahui, Kaisang sebelumnya lebih sering dikenal sebagai pebisnis di bidang kuliner Kaisang Pangarap pun membeberkan alasannya merapat ke Persis Solo Hal itu diungkapkan oleh Kaisang ketika ditanya oleh netizen melalui Twitter Alasan Kaisang Pangarap membeli Persis Yakni karena dirinya ingin mengharumkan Solo lewat sepak bola Lagipula, Solo merupakan kota kelahiran dari Kaisang Kehadiran Kaisang Pangarap di Persis Solo pun dapat dikatakan membawa dampak yang cukup signifikan Banyak pemain-pemain top Liga Indonesia yang berhasil dipinang oleh Persis di bawah kepemimpinan Kaisang Pilar-pilar beken yang berhasil digait oleh Persis Solo diantaranya Abduh Lestaluhu, Alfat Fatir, Sandi Sute, Harry Susanto, Beto Gonsalves, Ferdinand Sinaga, dan masih banyak lagi yang lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!